Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas PT. Samudera Indonesia TBK, kode sahamnya SMDR. Seperti apa perusahaannya? Akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Nah ini saya kasih lihat dulu ya grafik harga dari si SMDR. Ini harganya sudah naik waktu itu dari sekitar Rp200, terus dia naik ke harga sekitar Rp300. Ini karena adanya berita SMDR ini bakal jadi operator di Pelabuhan Patimban. Tapi kalau misalnya kita lihat dari berita di Kompas ini, di tanggal 11 November 2020, ternyata Samudera Indonesia ini tidak lolos, tidak lolos lelang operator Pelabuhan Patimban. Padahal kalau boleh dikatakan SMDR ini punya pengalaman yang luar biasa di bidang operator Pelabuhan. Dan ini juga menjadi pertanyaan. Akhirnya Kemenhub ini menjawab dengan poin-poin. Yang pertama adalah konsorsium Samudera Jawa BK itu tidak memenuhi kriteria administrasi. Dan yang kedua, konsorsium juga disebutkan tidak memiliki izin badan usaha Pelabuhan. Yang merupakan teknis mengikuti lelang. Jadi memang disinilah akhirnya si SMDR ini tidak bisa mengikuti, tidak lolos lelang operator Pelabuhan Patimban. Nah kalau tanpa Pelabuhan Patimban, kira-kira SMDR ini bagus atau tidak? Nah kita bakal coba lihat dari stock bid ya, di sisi financials-nya. Dari total pendapatan, disini kita bisa lihat pendapatannya perseroan ini udah mulai stagnan. Di kisaran 6 triliunan ya, 6 triliun. Sempat naik ke 7 triliun tapi cuma sebentar aja. Lalu turun lagi ke 6,1 triliun. Nah yang cukup menarik adalah labanya, yang tadinya di kisaran 100-200an miliar. Di tahun 2019 bisa mencatatkan kerugian sampai 800an miliar. Nah ini ada pendapatan, beban lain-lain ya. Nah disini ada others, disini gak dijelaskan sih secara rinci seperti apa. Cuma kalau misalnya 900an miliar ini kita hilangkan dari 800an miliar rugi si SMDR, harusnya masih bisa profit. Ya masih bisa profit sekitar 100an miliar. Tapi tetep aja angkanya itu lumayan kecil ya dibandingkan dengan tahun 2014. Yang labanya bisa mencapai 264 miliar. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi cash flow-nya. Cash flow dari si SMDR ini sebenarnya boleh dikatakan sangat sehat ya. Cash flow from operation-nya dikisaran 500-600 miliar. Karena memang bisnis kapal ini, beban yang paling besar adalah beban depresiasi. Dan beban tersebut udah dikeluarkan di paling depan. Yaitu ketika mereka membeli kapal. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi investment-nya, ini juga apex-nya gak gitu gede-gede banget. Jadi paling gak dikisaran sekitar setengahnya lah ya kalau di tahun 2018 nih. Setengahnya dari cash flow from operation. Jadi sebenarnya dari sisi arus kas, si SMDR ini sehat banget ya. Sehat banget. Lalu kalau misalnya kita lihat dari laporan keuangan terakhirnya, si SMDR. Walaupun pandemi, tapi cash flow from operation-nya naik hampir 2 kali lipat. Dari 287 miliar menjadi 451 miliar. Nah lalu ada capex, sekitar 60-an miliar. Ada capex di sini. Dan kita coba lihat income statement-nya. Nah kalau misalnya kita lihat dari sisi income statement, ternyata memang pendapatannya naik. Dari 4,5T menjadi 5,4 triliun. Lalu laba bersihnya juga oke. Dari yang sebelumnya rugi, 484 miliar. Jadi tahun 2020 ini bisa profit sekitar 123 miliar. Jadi kondisinya udah mulai membaik ya buat si SMDR. Lalu kalau misalnya kita lihat dari key statistiknya, solvensi rasio 1,3. Jadi cukup oke. Walaupun kita kan tahu sendiri bahwa bisnis kapal ini merupakan bisnis yang high capex ya. High capex sehingga current rasionya sih kalau bisa lebih besar dari 1,5. Ya kan? 1,5 atau bahkan 2 kali. Jadi SMDR ini mesti perbaiki sih kinerja si current rasionya ini. Untuk DER-nya, debt to equity ratio ini di 0,94. Dan ini boleh dikatakan cukup oke ya. Cukup oke karena masih di bawah 1 kali. Tapi kalau bisa ditekan lagi ke bawah sama si perseroan ini. Lalu kalau misalnya kita lihat dari si CPI ratio. Nah disini kan ditulisnya negatif ya TTM-nya. Tapi kita nggak bisa pakai angka ini. Nah kita tinggal lihat lagi aja. Market cap si perseroan kan 1 triliun. Nah 1 triliun kalau misalnya kita lihat tadi kinerja financialnya. Labanya itu bisa sekitar 100 sampai 200-an miliar. Ya anggap lah dia bisa balik ke normal di kisaran 150 miliar. Nah kalau misalnya di kisaran 150 miliar. Sebenarnya harganya si SMDR ini. Di market cap 1,15 triliun. Ini P.E. ratio-nya udah kisaran 7 kali. Ya 7 kali. Jadi kalau misalnya di bidang perkapalan seperti SMDR. Kalau udah P.E. ratio sekitar 10 kali. Sebenarnya udah agak mahal ya. Jadi ada potensi kenaikan. Tapi memang agak terbatas. Agak terbatas dari 1 triliun. Paling bisa naik sekitar 1,3 triliun lah ya. Untuk si SMDR. Ya jadi demikian dari saya tentang Samudera Indonesia TBK. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya. Dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax